hmm seperti patahkan ya halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Nurcan miam 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 baik teman teman bagaimana kabarnya semoga baik ya sehat, produknya lancar dan tanda sukses amin ya pada kesempatan kali ini saya mau share bagaimana cara membuat ora-arik sayur nah ini tuh bahan-bahannya dan bumbunya itu mudah banget ditemukan dan cara membuatnya juga gampang nah bagaimana sih cara membuatnya yuk simak terus ya video ini yang selesai bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu ada wortel kol, daun bawang selagri 2 telur kecambah dan bunga kol baik sebelum kita masak kita bersihkan dulu sayur-sayurnya nah ini ada wortel kita belah jadi 2 kemudian kita buang tengahnya karena ini tuh tengahnya agak busuk ya nah untuk kulitnya tidak saya buang karena di dalam kulitnya itu mengandung banyak vitaminnya nah setelah itu kita potong-potong dengan ukuran yang sedang ya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar oh iya biar oh iya biar motonya itu mudah teman-teman bisa pakai tetakan atau talenannya kemudian sayur berikutnya itu ada kol nah ini saya buangi bagian-bagian yang agak hitam ya nah jika sudah kita potong-potong dengan ukuran yang sedang selamat menikmati selanjutnya kita bersantun bawangnya ya nah ini akarnya kita potong kemudian kulit yang terluar kita buang juga seperti ini caranya kemudian untuk ujung daunnya kita buang nah cukup segini aja tidak usah dipotong-potong ya karena nanti itu motongnya ketika udah dicuci untuk sayur selanjutnya yaitu ada seladri cara membersihkannya itu sama seperti membersihkan daun bawang jadi yang busuk kita buangin dan ambil yang bagus-bagus aja jika sudah kita bersihkan juga sayur bunga kolnya nah ini dibuang bagian yang busuk ya teman-teman sayur bunga kol ini termasuk sayur yang udah busuk loh padahal baru kemarin beli dan sekarang udah busuk dan sekarang udah busuk baru sehari loh nah kemudian kita potong sesuai dengan seleranya nah ini tangkanya kita juga potong-potong kita manfaatin seperti ini cara motonya ya teman-teman selamat menikmati kemudian sayur selanjutnya itu ada kecambah nah ini saya pakai separuh aja ya kalau teman-teman pakai semuanya juga gak apa-apa berdampak selera sih nah ini adalah sayur-sayurnya sudah terkumpul kemudian kita cuci dengan air yang bersih untuk bumbunya itu ada merica bawang putih, miri bawang merah dan cabai rawit kemudian kita haluskan merica bawang putih dan kemirnya ya teman-teman bisa dengan cara diulek atau di blender nah ini bumbu halusnya udah halus ya teman-teman kita sisihkan dulu kemudian kita iris-iris cabai dan bawang merahnya langkah selanjutnya itu kita masak air nah ini nanti itu untuk masak sayurnya ya teman-teman sembari nunggu air yang mendidih kita bisa lakukan memotong daun bawang dan selatrinya nah sekarang airnya udah mendidih jadi ini saatnya masukkan sayurnya dimasukkan semua kemudian tunggu beberapa menit ya paling enggak itu 2 menitan lah jangan lama-lama nanti sayurnya jadi terlalu matang gitu jadi ini tuh masaknya cuma setengah matang aja ya teman-teman oh iya jangan lupa ditutup ya pancinya nah jika sayurnya udah setengah matang seperti ini jangan lupa matikan kompornya dan kita tiriskan sayurnya oke langkah selanjutnya yaitu kita akan menumis bumbunya nah ini siapkan wajan dan minyak goreng ya teman-teman karena ini tuh minyak gorengnya pernah dipakai dan sepertinya kena cipratan air jadi aduh bahaya banget ya percikanya itu loh seperti patasan ya oke kalau seperti ini kita tunggu sampai reda nah jika dirasa sudah reda kita masukkan bumbunya semua bumbu harus dulu kemudian kita tumis sebentar setelah itu kita masukkan bumbu yang diiris-iris tumis bumbunya itu sampai tercium bau harumnya ya teman-teman jika sudah dirasa cukup maka masukkan sayurnya yang sudah dimasak tadi kemudian aduk-aduk sebentar biar bumbunya itu tercampur rata nah setelah itu masukkan telurnya oke kita aduk-aduk sebentar jika sudah kita masukkan telur satunya lagi nah jangan lupa tambahkan garam sesuai kebutuhan ya nah kemudian kita aduk-aduk jika dirasa sudah tersampur garamnya maka kita tambahkan daun bawang yang sudah diiris-iris tadi setelah itu tambahkan penyedap rasa nah disini saya pakai kaldu rasa jemur merang ya terserah mau kaldu rasa apa bergantung secara juga setelah itu kita aduk-aduk kembali sampai daun bawangnya itu agak layu ya teman-teman jika dirasa sudah matang dan pas kita matikan kompornya nah saat itu pakai api yang sedang ya teman-teman nah siap disajikan ini adalah hasil masakan saya namanya adalah ora arik sayur nah ini ada kolnya kemudian wortel bunga kol kemudian cambah dan daun bawang nah ini sekarang saya mau nyobain bagaimana sih rasanya hasilnya pas huri enak sih merisanya terasa banget nah ini untuk telurnya saya menjobain juga aslinya pas gurih tapi untuk rasa pedas stabilnya itu kurang terasa sih ini yang lebih demenang adalah pedas mericanya nah ini teman-teman juga bisa tambahkan sosis atau bakso nanti diris-iris kecil-kecil gitu seperti ini tolongannya oke saya akan dulu video kali ini semoga bermanfaat bertemu lagi di video saya selanjutnya yaw wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati